Dikatakan kritis, karena kita memandang 10 hari itu kita harus ditinjol kritis dalam pengertian kita melihat bagaimana skala PRDU itu sendiri, bagaimana kapasitas topel, bagaimana dia memiliki pemasok, bagaimana selling disk kritikal kalau dia sekali waktu habis dia harus emergensi dari tambang harus secepatnya didelivery perlu berapa hari. Sehingga ini memang saya anggap kritis dan tidak, tapi secara dominan di bawah 10 hari saya anggap memang relatif kritis. Namun kalau kita bermain tidak kritis, dikatakan 25-30 hari bisa-bisa saja, tapi dari sisi efisiensi keuangan di mana uang ditetapkan untuk stopel, ya tentunya juga tidak tepat juga untuk kondisi keuangan PLN saat ini. Sehingga menurut saya, proporsionalnya satu adalah bagaimana kita memintakan satu skala tambang, pilihan pemasok, kondisi pemasok di dalam tambang, dari hurunya maksud saya, dari kondisi loadingnya si pemasok. Sehingga kita akan bisa terhitung seberapa jauh idealnya dari hari operasi HOP atau stok pel yang harus dibangun oleh PLN. Sehingga pilihan 10 hari, 15 hari, 20 hari itu satu, menyangkut masalah keuangan, menyangkut kapasitas PLPU, menyangkut pilihan pemasoknya, dan menyangkut bagaimana kemampuan tambang untuk mensuplai ke PLPU-nya. Pak, bagaimana sih idealnya ini untuk regulasi atau kebijakan terkait dengan DMO agar tidak terjadi lagi situasi-situasi seperti sekarang ini saat harga komoditas di global cukup volatil? Ya, kalau saya satu, kita tentunya melihat masalah DMO adalah masalah suplecing. Yang kedua, evaluasi DMO itu memang harus dilakukan. Dulu evaluasi DMO itu annual, satu tahun. Sekarang memang evaluasi DMO itu menurut saya setiap tiga bulan perlu dievaluasi. Sehingga bagaimana kebutuhan PLN bisa termonitor, bagaimana evaluasi setiap tiga bulan terhadap pemasok bisa dimonitor, bagaimana komitmen dan tentunya punishment dan reward juga ya, karena ada perusahaan yang banyak perusahaan yang juga memenuhi, dan perusahaan besar banyak juga yang juga memenuhi di atas 25 persen. Sehingga bagaimana rewardnya perlu dipikirkan juga. Namun intinya kalau juga untuk perbaikan adalah satu, bagaimana juga PLN juga memperlihatkan full processing plan, karena batubara itu di Indonesia berbagai variasi, PLTU berada di Sumatera dan tercepat di Kalimantan, sehingga PLN tentunya mempunyai juga ke depan branding. Apakah blueprint branding itu harus ada dulu sih, apakah yang membangun PLN atau pemerintah sendiri itu masalah lain. Namun yang jelas bahwa melihat kondisi sebaran batubara, kualitas batubara, perbedaan kapasitas loadingnya pemasok dengan PLTU, sehingga menurut saya CPP, full processing plan yang menjadi mediator, menjadi hal yang strategis harus dibangun di dalam memecahkan masalah batubara. Selain tentunya evaluasi terhadap BMO dilakukan setiap tiga bulan, bukan dalam satu tahun, sehingga kita bisa cepat mengevaluasi kekurangan PLN, bisa cepat juga mengevaluasi dari sisi hulu penambang, sehingga menurut saya ini hal yang harus dipertegas, diperbaiki terus-menerus. Dan memang DMO itu masalah yang harus diperbaiki terus-menerus, tidak ini. Karena memang variasi skala industri kita, bahkan perusahaan batubara demikian banyak. Sekarang secara legal ada 1.307 ke depannya, batubara yang baik PKP, 2P, IUP, dan skalanya kualitas berbeda-beda, dari infrastruktur yang berbeda-beda, ini pemecahannya, sebelumnya pemecahan CPP, pemecahan CPP-nya yang harus dibangun oleh siapapun. Tapi semestinya oleh PLN memiliki SPP, sehingga dia bisa mengamankan berbagai kualitas pasokan untuk distribusi ke berbagai PLTU batubara yang dimiliki PLN. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.